Akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat Wali Kota Arifat Abdul Hayat Ghani resmi menjabat PJ, Wali Kota Parepare. Sumpah jabatan dilantangkan Abdul Hayat di hadapan penjabat, PJ, Gubernur Sulsel Profesor Zudan Arif Fakrullah. Pelantikan tersebut berlangsung di Aulat Udang Sipulung, Rujab Gubernur Sulsel pada Rabu, 18 September 2024. Tanda jabatan pun disematkan di Punda Abdul Hayat sehingga prosesi berlangsung begitu hikmat. PJ Wali Kota sebelumnya Akbar Ali juga hadir dalam pelantikan. Akbar Ali menerima piagam atas kinerjanya selama ini. Diketahui, karir Abdul Hayat Ghani melesat di Sulsel dalam kurun dua bulan. Usai non-job lebih satu tahun, Abdul Hayat Ghani kembali menjabat di Pemprov Sulsel. Sosok PJ Gubernur Sulsel Profesor Zudan Arif Fakrullah yang menghidupkan kembali karir Abdul Hayat Ghani. Profesor Zudan mampu menyelesaikan persoalan sengketa jabatan Abdul Hayat Ghani yang non-job sejak Desember 2022. Persetujuan Badan Kepegawaian Negara, BKN, Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN, dan Menteri Dalam Negeri, mendagri, jadi bukti. Akhirnya 1 Agustus 2024 lalu, Abdul Hayat Ghani dilantik menjadi staf Ahli Gubernur Sulsel Bidang Kesejahteraan Rakyat, KESRA. 49 hari berselang, Abdul Hayat Ghani kembali dilantik. Kali ini, Abdul Hayat dipercaya menjadi PJ Wali Kota Parepare. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas seluruh kinerja yang luar biasa dari Bapak Dr. Akbar Ali. Dan beliau akan mendapatkan tugas lain dari Kementerian Dalam Negeri sehingga dilakukan penggantian. Dan penggantian ini adalah hal yang biasa karena dalam keputusan Menteri Dalam Negeri, masa jabatan Kepala Daerah itu untuk Bupati Wali Kota paling lama satu tahun. Jadi ada yang tiga bulan sudah diganti, ada yang enam bulan, ada yang sebilan bulan. Teman-teman saya, Pak Raku, benar juga begitu. Banyak yang enam bulan diganti, ada sembilan bulan diganti. Ini adalah tugas tambahan. Jadi penjabat Kepala Daerah adalah tugas tambahan dan sewaktu-waktu tugas tambahan ini dapat ditarik oleh pemberi tugas. Nah harapan saya nanti kepada Pak Abdul Hayat dapat melanjutkan tugas-tugas pemerintahan, tugas pembangunan, dan tugas kemasyarakat. Serta melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dengan tertib dengan baik. Dan saya minta juga semua Kepala UPD terus bersinergi dengan penjabat di Kepala Daerah yang baru. Juga di PRD, Vorkom Bimda, dan seluruh masyarakat, mari tunjukkan rasa cinta kita kepada pare-pare dengan menjaga, dengan berkolaborasi bersama-sama. Pak, ada polemik tersebut kerja ini di pare-pare? Nah kalau di Indonesia kan polemik hal yang biasa. Semuanya bisa di polemikkan. Yang penting pahami aturannya, pahami sistem pemerintahannya. Bahwa satu, menjabat itu tugas tambahan. Yang kedua, masa kerjanya paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang. Paling lama satu tahun. Yang tiga bulan banyak, yang enam bulan banyak, yang hampir satu tahun banyak. Jadi, terima keputusan dari pemerintah pusat yang sudah banyak pertimbangannya. Dan Pak Akbar Ali akan mendapatkan pekerja selain dari Kementerian Dalam. Ketikaan Pak, yang PJ yang akbar itu bagaimana? Belum, kita nanti nunggu keputusan dari Kementerian Dalam. Keluar SK-nya, kita lakukan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.